Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, menyampaikan pihaknya ingin memulai masa kampanye dengan riang gembira dan pedugasannya bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Menurutnya gerakan sosialisasi program tersebut bisa menjadi gambaran manfaat bagi masyarakat bila Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Rosan menegaskan program makan siang gratis dan bantuan gizi ini merupakan salah satu program utama dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Program ini berangkat dari fakta di lapangan yang dilihat langsung oleh Prabowo Gibran. Rosan menyebut program ini dipandang akan menjadi langkah strategis dari Prabowo Gibran untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju. Di hari pertama, kapalnya pasangan Prabowo Gibran, salah satu program yang sempatnya tidak hanya kampanye, tapi kita juga ingin memberikan sebuah program yang mempunyai dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Indonesia terutama, terutama untuk anak-anak sekolah dan juga penerbangan. Oleh sebab itu, program pertama yang kita dipanjarkan adalah memberikan makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesanjian serta bantuan gizi untuk anak balita terutama dan ibu hamil. Ini kita akan laksanakan melalui seluruh tim kapal daerah yang berada di 38 provinsi dan juga relawan yang sudah mulai berjalan pada hari ini. Pada hari ini sudah mulai berjalan di 9 kota, 9 kota itu dari Jakarta, Semarang, Yogyakarta, di 3 titik, Yuma Kasar, di Balik, di Tangerang, Surabaya, dan Semarang. Jadi 3 titik, jadi 9 titik sudah mulai berjalan dengan target memberikan seribu di satu titik. Dan ini dilakukan secara door-to-door dan ini juga bisa dilihat langsung di dalam khusus website, untuk memantau penjagaan ini. Jadi ini sudah mulai berjalan dan ini akan terus berjalan pada masa kampanye ini dan ini insya Allah akan dilanjutkan apabila pasangan Pak Prabowo dan Mas Kibat ini terpilih menjadi Presiden dan Maksud Presiden Indonesia 2024 sesuai dengan visi, misi, dan juga istirahat beliau pimpin atau hasil cepat. Yang dimana ini akan memberikan makan siang dan susu gratis ini kepada 82,8 juta penerima manfaat di sesuai sekolah, santri, ibu hamil, dan galita. Dari Jakarta, Jiha Nabila, Indra, melaporkan untuk Sinpo TV.